Dari Adli Virus yang ternyata punya konsep impian pernikahan yang gak biasa. Uh, dan Adli Virus ternyata memimpikan sebuah konsep pernikahan yang cukup ekstrim. Nah, se-ekstrim apa? Kita lihat sama-sama. Jika pada umumnya para pasangan yang ingin menikah memiliki konsep pernikahan yang romantis, berbeda dengan Adli Virus. Adli Virus, aktor kelahiran 14 April ini justru menginginkan pernikahan dengan konsep yang tidak biasa dan cukup ekstrim. Seperti apa ya? Konsepnya ekstrim. Ekstrim. Konsep ekstrim sampai, ya kok gitu sih? Jangan deh. Karena emang ada beberapa ide gue yang pengen gue bikin beda, tapi... Bahaya gak ya? Bahaya gak ya? Bencana sih gue pengen terjun payung. Pas lagi, apa, harus sepsi, gue terjun payung. Dari helikopter sih. Tandain membusyikan kami. Tapi nanti kalau misalkan kena badai gimana? Gak nyampe. Ya mudah-mudahan lah. Maksudnya, kalau ide-ide sih udah banyak sih ya. Tapi nanti untuk masalah fix-nya kita lihat nanti. Sampai. Di Jakarta lah? Di Jakarta. Meski sudah memiliki konsep pernikahan impiannya sendiri, rupanya pria berusia 27 tahun itu masih belum berencana melamar kekasihnya, melangkah ke jajan pernikahan dalam waktu dekat. Kalau tahun ini sih enggak, belum. Karena kan emang lagi, dia lagi fokus kuliah juga. Terus gue lagi bantiin adik gue juga untuk kedokteran, kan kedokteran gigi. Sekarang jadi gue bantiin mereka juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang gue, cewek gue sekarang, gue udah pacang 2 tahun lebih lah ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini yang terbaik. Karena keluarga gue juga disuka, gue juga keluarga sama keluarga gue udah kenal. Jadi mudah-mudahan, kalau misalkan, bukan buru-buru, tapi kasih, minta dikasih ketunjuk. Kalau misalkan insya Allah oke, ya mudah-mudahan ini sih. Jangan sampai 30 banget lah umur gue gitu kan. Karena bulan depan juga kan gue udah 28 ya gitu. Jadi gue minta ketunjuk aja, mudah-mudahan, mudah-mudahan yang sekarang ini apa yang terbaik, yang dibutin sama gue. Demi mewujudkan konsep pernikahan impiannya tersebut, Adli kini memang mengaku semakin giat bekerja untuk bisa memenuhi keinginannya tersebut. Cari ini ya buat ke depan. Ya iya dong, harus. Harus. Dia support-support aja. Maksudnya ini dia mungkin yang bikin gue ngerasa. Nyaman adalah dia gak pernah rewel, dia support. Kalau misalkan gue kerja dia support. Emang kan gue jarang main, kerja. Terus kumpul pun sama orang-orang yang udah di sirkelnya sirkel bisnis. Jadi dia juga aman-amannya dia. Gue sih untuk stripping sih masih belum tau abis umur ini. Yang jelas sekarang gue lagi mau mengurusin car wash dulu. Car wash, kan gue lagi buka car wash. Sama pengen bikin kafe di Ancol. Terus mau di Kerawang juga. Jadi emang lagi fokus di itu aja dulu, bisnis dulu. Well, kita doakan saja semoga Adli bisa cepat merealisasikan konsep pernikahan impiannya ya, good people. Amin, semoga diberikan kelancaran sampai hari H nanti. Dan yang pastinya Anjani Dina juga diberikan ketabahan kalau misalnya bener-bener nikah sambil terjun payo. Waduh, itu sport jantung ya, mau nikah tapi tiba-tiba. Tapi taruh dulu deh, yang mau nikah kan bukan Adli Various aja. Kamu juga mau nikah kan? Nah, kamu ada rencana pernikahan ekstrim nggak? Sebenernya biasa aja sih pernikahan aku. Cuma kayak kalau bungee jumping gitu kayaknya keren. Bungee jumping, seru ya. Bungee jumping tanpa tali gitu. Bunuh diri itu, Mami. Yang penting mah, pernikahannya bahagia gitu kan. Gak usah yang heboh-heboh. Kalau kamu gimana waktu pernikahan ekstrim nggak? Kalau saya emang pernikahan nggak ekstrim? Kehidupan setelah menikah saya ekstrim banget gitu ya. Penjantung tantangan tiap hari ya. Kalau review.